Intro Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengungkapkan kalau dirinya belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia padahal Mark Klok merupakan salah satu pilar Persib Bandung yang telah dinaturalisasi menjadi warga Indonesia dan berpeluang ke tim nasi Indonesia sebelumnya Mark Klok sudah diberi kode pelatih tim nasi Indonesia Mark Klok mengatakan bahwa saat ini dirinya belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia karena proses naturalisasinya bermasalah terlebih peluang ke tim nasi Indonesia semakin terbuka seusai Mark Klok tampil gemilang bersama Persib Bandung gambar ini cukup mengagetkan pemain naturalisasi asal Belanda itu mengatakan ada masalah administratif yang belum selesai saat ini masih ada hal yang sifatnya administratif belum terselesaikan dan membuat saya masih belum bisa bermain untuk tim nasi Indonesia tulis di instagram miliknya meskipun baru datang ke Persib Bandung sejak 30 Juni 2021 namun Mark Klok mampu unjuk gigi hal tersebut terlihat di Persib Bandung dalam mengarungi Liga 1 2021 pemain berusia 28 tahun itu berharap permasalahan ini bisa segera selesai agar dirinya dapat segera membela tim nasi Indonesia sekedar informasi tim nasi Indonesia sendiri dalam waktu dekat akan menghadapi China Taipei atau Taiwan di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada tanggal 7 Oktober 2021 untuk leg pertama dan leg kedua pada tanggal 12 Oktober 2021 dukung terus tim nasi kita bagaimana menurut kalian?